Intro Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat Medan Utara berdaulat atau AMMB merasa kecewa dengan pihak Pemko Medan. Kekecewaan masyarakat tersebut diutarakan dalam konferensi pers yang disampaikan di Aula Kantor Lurah Besar. Masyarakat yang didominasi kalangan emak-emak tersebut dihadapan awak media mengungkapkan rasa kekecewaan kepada pihak Satpol PP Pemko Medan yang membongkar paksa portal di Jalan Pancing 1 Simpang Jalan Martubung. Rudia perwakilan dari masyarakat mengatakan bahwa jika portal dibongkar, maka masyarakat kembali khawatir terganggu akan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jalanan akan rusak kembali serta akibat dari getaran kendaraan melebihi tonase akan membuat rumah warga menjadi retak. Ia minta agar portal kembali dibangun karena keberadaan portal itu sudah sesuai peruntukannya. Ilyas kuasa hukum meminta klarifikasi dan Pemko Medan harus meminta maaf kepada masyarakat dengan beredarnya berita media Pemko yang dianggap itu semua rekayasa atau membohongi masyarakat. Sementara itu Salman selaku koordinator aksi didampingi kuasa hukum dari masyarakat Ilyas menyampaikan pernyataan sikap sampai detik ini masyarakat menolak dan keberatan atas pemukaran paksa portal di Jalan Pancing 1 oleh Satpol PP. di Jalan Pancing 1 ini, berkandang di Jalan Pancing 1 ini. Jadi dengan area portal kami merasa nyaman karena kontenern itu tidak masuk lagi kemari. Jadi itulah fungsi portal itu kami buat karena selama ini belum ada kekegasan bahwasannya dengan kontenern itu tidak boleh ditas di sini. Jadi kami membatasi dengan area portal. Media Pemko Medan yang menyatakan bahwa warga mendukung pembongkaran portal merupakan berita bohong hal mana pernyataannya bertolak belakang dengan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan. Enam, bahwa terkait berita bohong tersebut kami meminta dan menghimbau Pemko Medan meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka dalam waktu kurang dari 3x24 jam. Sejak awal sikap masyarakat mulai dari dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan sampai rapat dengar pendapat dengan anggota Dewan. Tapi semua itu bohong alias janji-janji. Jadi akibat dari keterlambatan masalah perjuangan yang telah kami sampaikan akhirnya Pemko Medan kemarin berhasil yang namanya men-sterilkan atau memperbaiki jalan sehingga cantik dan rapi. Dari Belawan Sumatera Utara, Persaruan Sitorus melaporkan. Pastian hukum, mohon bantuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!